Dan para kejadian warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah pada masalah hari ini, kita berdasarkan bersama-sama dari kumpul bersyukur lagi, dan insya Allah berdasarkan meskipun tadi siang sudah berbincang bahwa Universitas Islam Indonesia Alhamdulillah mahasiswanya adalah lengkap dari 34 provinsi, dan alhamdulillah saat ini mahasiswanya kurang lebih 25 ribu Dan diantara 25 ribu mahasiswa ini, ternyata yang berasal dari satu daerah yang mendegang Ustaz Abu Somadhi Alhamdulillah 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 tidak berlama-lama, selamat datang, mohon maaf jika ada rata yang kurang berkenan kepada Pak Ustaz atas penerimaan kami. Kemudian, terima kasih akhirnya kita berhubung semuanya. Dan Alhamdulillah kalau melihat seperti ini, maka kita harus optimis bahwa bahasa depan di Indonesia tidak harus sesuam yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tepuk tangannya bisa dihenti dengan takbir aja ya. Kita takbir sama-sama karena memang ini di dalam masjid, ada gorang, ada gorang netis yang kita tepuk tangan. Jadi, kita ganti takbir aja ya. Setuju? Ini hape yang hidup-hidup ada paket kan? Hidup-hidup ada paket kan? Alhamdulillah. Gimana? Nah, ya. Langsung saja. Dan berhubung, Alhamdulillah. Kalau hadir di teman-teman kita semuanya, kepada Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Saya yakin jamaah banyak yang heran. Kenapa malam ini Ustadz begitu lembut? Ini adalah doa dari jamaah yang pernah bertanya langsung dan nulis di komen. Kenapa Ustadz gak pernah ganti baju? Kenapa bajunya putih terus? Ternyata doa itu dikabulkan di Yogyakarta. Luar biasa. Sesuai gak? Insya Allah. Malah Pak Rektor yang baju putih. Insya Allah. Saya malam ini betul-betul senang. Bahagia bersama saudara-saudara saya. Kita kalau datang ke tempat yang baru ada perasaan cemas. Kira-kira nanti orang Jogja itu gimana ya? Bayangkan saya sudah ada kris di belakang semua. Apalagi selama ini dalam ceramah saya pernah menyinggung Pangeran Diponegoro. Pernah saya agak usil isen. Saya mohon maaf kepada keluarga besar Pangeran Diponegoro. Mungkin bercanda. Saya pernah tanya. Pangeran Diponegoro orang Jawa atau orang Medan? Orang Jawa. Kalau orang Jawa kan tangannya gini. Itu tidak ada unsur menghina tidak. Nah, Alhamdulillah. Tadi dibawa oleh Ustaz Salim Afillah. Kami melihat semua perjalanan. Dari mulai tombaknya. Bagaimana lukisan orang kapir menggambarkan dia sebagai orang ketakutan ditangkap. Lalu diperbaiki oleh lukisan Raden Saleh. Dia seorang yang tegak kepala ketika ditangkap. Ternyata dari lukisan pun mereka menipu kita. Bayangkan itu. Oleh sebab itu. Maka malam ini bahagia luar biasa. Yang paling membahagiakan hati adalah. Bisa duduk satu kursi dengan Pak Rektor. Susah. Bayangkan. Ini izin botolnya mau saya bawa pulang. Kenapa? Karena ada tulisan Tablik Akbar dan gambar saya. Banyak yang komplain dan komen. Selama ini foto yang dipajang. Gambar saya pakai baju putih. Pakai peci. Hadiri Tablik Akbar. Tapi di Jogja mereka pasang foto yang pakai kacamata hitam. Saya pun heran. Semua pada komen. Mereka dapat di mana? Wallahualam saya bilang. Ini foto saya waktu ke Mesir. Dua bulan yang lalu. Kebetulan musim panas. Panas terik. Jadi saya pinjam kaca punya kawan. Pinjam sebentar. Ternyata sesuai. Luar biasa. Saya pun baru sadar kalau bisa juga ganteng. Sabahaturnya zilluhumullah. Ada tujuh yang akan mendapatkan naungan Allah. Yawmala zillah illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan atap. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Iza sama'u fatarat. Langit terbelah. Uh, bintang-bintang. Wa iza'al kawakibu tasarat. Planet bertabrakan. Wa iza'al biharu fujirat. Lautan. Naik ke darat. Wa iza'al kubur buasirat. Semua yang dikubur akan dibangkitkan. Saat itu tak ada tempat bernaung. Malam ini kita adam, ayam, tantram. Di bawah naungan mihrab. Di bawah naungan kubah. Tapi nanti sampai masanya tidak lagi ada. Wa ta'kunul jiba'lu kal'ihnil. Mangfus. Gunung merapi, gunung kelut, gunung berowo. Semuanya seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung-gunung bukit yang besar. Seperti bulu kambing yang ditium angin. Lalu Abdul Somad seperti apa? Butiran-butiran debu yang tak bermakna. Saat itu tak ada tempat bernaung. Tapi ada tujuh yang dapat golongan naungan Allah. Di antara mereka adalah syabun. Syabun anak muda. Siapa dia? Syabun anak muda. Nasha'afi'ibadatillah yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda ini semua dapat dindui. Kenapa tidak orang tua? Mengapa dalam hadis itu dikatakan anak muda? Karena kalau ada orang tua beribadah kepada Allah. Memang sudah sewajarnya. Kapan lagi? Sudah diintip malaikal maun. Tapi kalau anak muda nafsu bergelora. Jiwanya membara. Tapi dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Maka dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang tua nafsu ada tenaga? Tak ada. Makanya kita baca di koran lampu merah. Seorang berumur 75 tahun mati di lokalisasi. Kenapa? Nafsu ada tenaga? Tak ada. Akhirnya dimakan pil piagra. Makan piagra dua biji. Jantung tak kuat. Sama seperti kap 70 diisi minyak pesawat. Letut lah. Mati. Tapi anak muda. Yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Anak muda terbagi tiga. Yang pertama anak muda golongan kanan. Mutuma'innah. Ya ayatuhan nafsul mutuma'innah. Ini yang kanan ini tidak pernah buat dosa. Apapun yang terjadi mutuma'innah. Garis kanan. Yang satu lagi eka. Ekstrim kanan. Eki. Ekstrim kiri. Ini yang ekstrim kiri. Inilah dia. Amaratun bisu. Bawaannya jahat. Tidak pernah baik. Kiri kanan. Yang tengah ini lawamah. Tergantung siapa yang ngajak. Bro. Ayo ngaji ke UII. Ayo. Ayo ngaji ke Joko Karian. Ayo. Ayo karaoke. Ayo. Ini yang lawamah. Ini yang perlu diselamatkan. Ini garapan kita. Makanya kalau ada anak muda. Sarser. 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 Leng. Ensel. Itu dia ngajak. Yang kelompok tengah ini. Karena tengah ini tergantung. Siapa yang paling banyak ngajak. Tapi dia sudah hijrah Pak Ustadz. Belum tentu. Muta main. Ayo kita ngaji. Ayo. Karaoke. Tidak. Bonceng-bonceng. Say no to bonceng. Aku sudah hijrah. Kamu tahu? Sekali aja. Enggak. Kita ngaji. Ngaji. Ngaji satu jam. Tanya jawab satu jam. Selesai itu. Baru kita karaoke. Hijrah setengah matang. Telur ayam setengah matang. Jadi obat. Hijrah setengah matang. Kalau mustahzi. Mengejek-ejek. Mengolok-olok. Allah SWT. Sekali hijrah. Tetap hijrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam lagi kamu ajak-ajak. Apa kamu tidak lihat aku sudah hijrah? Hijrah, man. Dulu kita tahu. Kita sama-sama dulu. KP gak kenal dengan saya. Kamu kan tahu. Lutut saya dulu sobek-sobek kan? Sekarang celana itu sudah saya gunting. Untuk selain pel. Tak ada lagi. Jadi kamu betul-betul gak mau kami ajak. Tidak. Apapun yang terjadi. Tidak. Sebentar aja. Tidak. Kami yang bayar. Oke lah. Ternyata hanya karena materi. Kau rusak hijrah. Mengolokan materi. Makanya dia. Syambun nasya'ah. Tumbuh dalam ibadah. Kepada Allah SWT. Ini tausiyah. Saya sampaikan 60 menit. Sesuai. Di mana-mana. Saya ngaji. Sesuai yang tertulis. Di botol. 600 ml. Kalau botolnya begini. Setengah jam sebenarnya. 330 ml. Tapi ada tambahan. Tambah pak elektron. 330 ml. Satu jam. Setelah itu kita akan bahas. Pertanyaan. Satu jam. Insya'Allah selesai. Pengalaman. Biasanya. Ngajinya gak lama. Fotonya yang lama. Nah. Biarkan tumbuh dalam ibadah. Kepada Allah SWT. Nanti pulang ngaji. Jangan langsung tidur. Ambil wuduk dulu. Kenapa? Pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Awsani Khalili. Orang yang aku sayangi. Kekasih cintaku. Nabi Muhammad SAW. Mengajakkan aku. Supaya tidurnya wuduk dulu. Bagaimana supaya kita tidur dalam keadaan wuduk? Sholat witir sebelum tidur. Habis wuduk. Dulu ibu, empok, emak. Kita ngajarin. Kamu sebelum tidur. Cuci muka. Cuci tangan. Cuci kaki. Makan obat cacing. Nih. Baik. Tapi kurang baik. Nah. Sebelum tidur wuduk dulu ya. Nah. Ambil wuduk. Setelah wuduk, sholat sunat. Yang paling bagus, sholat sunat. Witir. Sebelum tidur. Ada dua sahabat Nabi yang witir sebelum tidur. Yang pertama, Abu Hurairah. Itu hadisnya sahih. Awsani Khalili. An utira qablan naum. Yang kedua, Abu Bakar Sundiq. Nabi yang nanya. Ya Aba Bakrim, mata tutiru. Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Kata Abu Bakar, Ba'dal Atamah. Ba'dal Isyak. Sebelum tidur. Saya witirnya nanti malam, Pak Ustaz. Bagus. Tapi kalau sebelum tidur dia witir, nanti malam bangun tahajud saja. Nggak usah witir lagi. Karena lawitrani tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Manfaatnya, kalau sebelum tidur dia witir, maka tidurnya otomatis dalam keadaan berwuduk. HP mati, TV mati, Bismillah. Allahumma ahya wa amun. Tangan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. 33 kali, Alhamdulillah. 33 kali, Allahu Akbar. 33 kali, pesan Nabi kepada Fatimah. Radiyallahu anha. Waktu Fatimah capek. Suamiku miskin, Ya Rasulullah Ali. Tidak ada pembantu. Aku yang nimba air. Aku yang buat adonan tepung gandum. Kasihlah budak hamba sahaya jadi pembantuku. Kata Nabi kamu pulang. Sebelum tidur, baca subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahumma 33. Matikan HP. Kenapa? Kenapa anak muda payah tidur malam, HPnya hidup terus. Maka terganggu urat syarab, radiasi mata melihat layar, otaknya bekerja terus. Update. Sebelum tidur, update. Rasanya mau mati. Mati, betul lah. Akhirnya semua kawan-kawan screenshot, inilah update statusnya yang terakhir. Ini memang sudah kelihatan tanda-tandanya. Usalli sunnatal witri, falasarakaatin lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usalli. Yang enggak pakai usalli, enggak pakai usalli. Allahu Akbar. Niat kan dalam hati. Niat itu letaknya. Innal kalama lafil fu'adi. Kalam itu letaknya di hati. Wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah. Diciptakan Allah lidah untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Makanya dalam iklan pasta gigi, speak up. Ngomong. Dalam iklan ibu-ibu datang suaminya diem aja. Datang istrinya bawa teh. Ngomong dong, Pak. Minum sebentar ya. Ada apa, Pak? Atap dapur wocor. Saru, wang. Nah, ini semua, Pak. Ngomong. Tapi kalau tidak diucapkan, dia sah. Allahu Akbar. Tapi ada sebagian orang yang dia ragu. Was-was. Ketika dia takbir, Allahu Akbar. Sholat apa ya? Tahajid apa wikir? Malah sebab itu, maka dia sebutkan. Sholatnya sholat apa? Usalli sunnatal witri. Berapa rakaat? salasaraka'atin. Salasa atinit tiga. Dan ini bisa dipakai untuk pergi umrah. Where do you live? Kamu tinggal di mana? Oh, jam gadang. Tawar zam-zam. Zam-zam tawar. Lantai berapa? Salasaraka'atin. Lantai tiga. Kalau tinggal di lantai empat, arba'araka'atin. Yang susah kalau lantai tujuh. Al-maghrib wal-insya. Kalau dia nggak, niatnya di dalam, nggak dilapalkan di mulutnya, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Paling indah kalau rakaat pertamanya, sabbihis. Sabbihis ma'rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahadat. Walladhi akharajal mara'at. Fajanahu sa'an ahwa. Sanukri'uka falatansah. Kawan kosan sebelah, Masya Allah. Begitu dia buka kamar, liat, MP3. Pasti bukan mahasiswa UII. Universitas Islam Indonesia, yang benar-benar Indonesia. Anak-anak UII luar biasa, bacaan Qur'annya. Yang nggak pandai pun ada juga. Tapi berprestasi kenapa? Karena disediakan beasiswa full, bagi yang hafal Qur'an 30 juz. Berita ini akan saya bawa pulang, ke Pulau Sumatera, dan ke Pulau-Pulau mana saja, tempat saya bercerama. Antarkan anak anda dengan syarat, hafal Qur'an 30 juz. Anak saya baru juz 30, Pak Ustaz. Nanti saya tanya ke rektor. Tapi yang jelas, mesti 30-nya duluan. Bukan juz-nya duluan. 30 juz. Ini luar biasa. Maka tumbuh dia dalam beribadah kepada Allah SWT. Bersih batanya, bersih tangannya, suci mulutnya. Kita mengajarkan sebelum tidur, gosok gigi dulu. Dia sudah gosok gigi sebelum tidur. Kenapa? Kalau tidak memberatkan bagi umat, aku suruh mereka bersiwa. mau salat bersiwa. Dan batinnya bersih, dosa-dosanya diampunkan Allah. Subhanallah, tiga-tiga. Alhamdulillah, tiga-tiga. Allahuakbar, tiga-tiga. Faingkanan misla zabadil ba'ri, walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, 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 Subhanallah. tiga-tiga, tiga-tiga. Pas. Tapi pelan, Subhanallah, Subhanallah, ini banyak anak-anak. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Jam 12 perlu selesai. Nah, setelah itu dia pun tidur. Datang mimpi-mimpi yang baik, karena mimpi ada tiga. Pertama, mimpi datang dari malaikat, namanya ilham, titipan Allah. Yang kedua, mimpi dari setan, karena tidurnya tak berwuduk, tak tumbuh dalam ibadah. Yang ketiga, proses tadi siang berpikir, ngawur, ngayal, nggak selesai, atlasu ahlam, terbawa tidur di waktu malam. Ngelihat dosen cantik, belum nikah, ngawur, ngayal, tertidur, ya kebawa. Update status, aku melihatmu tadi malam, bu. Begitu nilai turun, langsung di. Baru tahu, jangan mikir yang macam-macam. Ketika engkau siramkan air ke wajah, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika kau siramkan air ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemaah di tangan. Ketika kau usapkan air kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Ketika kau siramkan air ke kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Selesai itu kau berdoa, ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah, wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amin. Tidur. Jam tiga, setel jam, bangun. Gak juga bangun, HP kan ada satu lagi. Setel yang pakai lagi. Orang kaya mati, orang miskin, mati, mati raja raja, mati. Langsung bangun, mendengar mati. Mati, mati, mati. Langsung ingat mati, langsung bangun, mandi malam bagus. Mandi malam bagus. Katanya kalau mandi malam, nanti kena penyakit rematik. Kalau habis maghrib, sampai jam 12, itu gak bagus. Dan banyak orang mandi, kalau habis maghrib, tangannya biru-biru, dicubit setan. Setan suka juga, cubit-cubitan. Iya. Sebab itu, mandi sebelum maghrib. Ini main putsal. Ayyala salam. Apa ini? Ini bukan anak UII. Nah, cepat pulang, mandi sebelum azan maghrib. Nanti malam jam 3, bangun. Mandi segar. Segar. Lalu kemudian, sholat tahajud. Usolli sunnatah tahajud. Rokataini lillahi ta'ala. Yang gak pakai usolli, lagi gak pakai usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis, ayatnya pun luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna' 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 Gaya' Boleh lah. Jumlah-jumlah, tiga ayat juga. Amu sholat tahajud. Ayatnya, Inna' Masih lumayan. Eh, Tengah sholat lagi. Untuk pemula, oke. Lalu kemudian, dua rakaan. Sholatul layli, masna, dua. Masna, dua. Masna, dua. Masna. Sholatul layli, masna, masna. Dua rakaan. Dua rakaan. Lapan rakaan. Gak wat, witir lagi. Karena tadi sudah witir sebelum tidur malam. Cukup. Menunggu azan subuh. Buka Quran. Ngapal. Ngapal yang paling cepat masuk ke kepala. Menjelang azan subuh. Karena memori masih blank. Eh, ada yang lupa nih Pak Ustadz. Apa? Tahajud kol. Ustadz, ya, boleh gak membangunin teman sekelas? Ngajak tahajud. Laki-laki apa perempuan? Eh, he, 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 ini banyak ini. Kan saya gak pacaran. Kan saya sudah hijrah. Ini bukan pacaran Pak Ustadz. Ini namanya pacaran syariah. La talbisul haqqabil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Setang gak pernah ngajak kamu berzina. Ayo berzina, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Di awalnya langkahnya enam step. Saya tahu. Ini SOS. Standar operasional saya tahu. Yang pertama, Nasratun. Nasratun. Pandangan. Setelah Nasratun. Fabtisamun. Senyum. Setelah pisamun. Fasalamun. Hai. Setelah salam. Fakalamun. Tinggalnya di mana? Setelah kalam. Famau'idun. Janjian. Nanti sore ketemuannya ya. Setelah itu. Faliqaun. Ketemuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin gemung. Jangan mau. Ini yang perempuan, 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 perempuan kalian adalah timun. Laki-laki, laki-laki, laki-laki durian. Timun ketemu sama durian. Gak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok. Hari ini, durian, durian. Timun di atas. Gak tersentuh. Karena ada lantai. Tak ada perempuan. Tidak boleh ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan. Di atas. Mereka bisa melihat ke bawah, tapi ubun-ubunnya aja. Yang ini gak bisa melihat ke atas. Saya bisa. Tapi gak terlalu jelas. Ini semua ajaran Islam menjaga. Tapi saya sudah lama hubungan Pak Ustaz. Sampaikan kepada dia. Adinda. Sudah berapa lama kita hidup dalam jahiliah ini? Maka sejak hari ini, aku sudah hijrah total. Kita stop. Tak ada hubungan lagi. Enak deh. Lu kacau di gua. Sudah babak belur baru ente hijrah. Aku tahu janjiku padamu. Kita kuliah yang benar, serius. Nanti selesai ini, kau tunggu saja. Aku akan datang ke rumahmu. Apa yang akan kau bawa? Aku pinang kau dengan bismillah. Dengan segenggam berlian. Dan sejumput emas. Masya Allah. Soswe. Nah, semua akan indah pada saatnya. Semua ada saatnya. Buku yang cantik dan unik. Ditulis oleh Syekh Abu Amar. Judul Arabnya, Sa'ah wa Sa'ah wa Ra'ib wa Tara'ib. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kawshar Jakarta. Diterjemahkan oleh Abdul Somal El-CM. Sabar. Ini proses. Pemasangan cincin. Dari anak muda kepada gadis cantik jelita. Dipasangkanlah cincin. Tidak pakai musik yang tidak syafi. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Teng, teng, teng. Oke, salam. Salamallahu ala Muhammad. Waka pasang. Semua mata terpukau melihat cincin yang indah. Luar biasa. Tapi tidak pernah ada yang mau tahu cincin itu datang dari mana. Cincin itu dari emas. Pasnun pedalaman Kalimantan. Seorang perempuan tua mengambil kuali. Bukan untuk menggoreng. Tapi pergi ke tepi sungai. Mengambil tanah liat. Lalu diisi air ke dalam kuali. Digoyang. Untuk memisahkan mana kuning tanah liat. Mana kuning emas. Mana kuning yang satu lagi. Setelah diayak. Diputar. 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 Lalu nampak butiran-butiran emas berkilau. Dia ambil butiran itu. Dia letakkan ke tepian. Inilah emas. Tapi belum jadi. Butiran, 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 butiran dibakar. Setelah dibakar. Sampah-sampahnya hilang. Menjadi emas genggaman. Belum jadi. Setelah itu dibawa oleh tukang pahat. Dia pahat. Dia ukir. Dia bentuk bunga. Setelah itu dia ambil mutiara. Yang sudah digosok kian kali. Dipasang. Dipahat. Dipasang. Diukir. Dibentuk. Setelah itu barulah diletakkan di etalasi kaca. Diletakkan di mall super mewah. Dan setiap yang melihat semuanya membawa kucing. Datanglah sepasang lelaki yang ganteng. Dengan calon mempelai wanita. Dan mereka tidak berjalan berdua. Tapi ada adik kakak calon mertua. Coba ambil satu. Noh beli. Ambil aja dulu. Pasang adik. Pasang. Setelah dipasangkan. Sebentar ya. Nah pasang ya. Foto. Sudah. Terus. Masukkan lagi. Untuk sementara kita ambil fotonya aja dulu. Orang tidak pernah tahu. Di mana proses dia menjadi cincin yang indah. Tapi setelah jadi semua berkata. Ini cincin bagus. Ini punya kami. Begitulah adik-adikku sekalian. Orang tidak pernah tahu. Sulit suka duka kalian kuliah di Jogjakarta. Tapi nanti setelah kalian pulang ke kampung halawan. Menjadi bupati wali kota. Semua akan berkata. Siapa itu? Teman saya. Siapa itu? Orang sekampung saya. Siapa itu? Kami dulu sama-sama di Jogjak. Ini foto kan? Kalau yang ditangkap KPK. Tidak tahu saya. Maka ketika kalian sedang berjuang. Tidak usah cerita susah, sulit ke saya. Karena saya jadi mahasiswa di empat universitas. Pertama. Institut Agama Islam Negeri Sultan Sarif Qasim Riau. Dua semester. Tidak selesai. Habis itu pindah ke Al-Azhar University. Dari 1998 sampai 2002. Selesai. Habis itu pindah ke UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. FPI. Fakulti Pengajian Islam. Dua semester. Tidak selesai. Habis itu pindah ke Darul Hadis Maroko. Dapat beasiswa dari AMCI. Ajong Marokin Kooperation International. Selesai. Empat universitas tempat saya belajar. Masalah suka duka. Tak usah cerita. Nanti saya ceritakan. Kalian tak tahan meleleh air mata. Tak cukup tisu satu kota. Tapi sekarang semua berkata. Itu siapa? Somat kawan kami dulu. Banyak gadis-gadis yang dulu menolak saya. Melissa. Bercanda. Jangan terlalu serius. Kalian tekun saja. Kami dulu kuliah gak tahu mau jadi apa. Yang penting belajar, 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 belajar. Ustaz dulu serius belajar. Saya empat tahun di Mesir gak pernah mencontek sekalipun. Kenapa begitu? Petugasnya ketat. Masuk lokal hanya boleh bawa pena dan kartu. Kertas gak boleh. Masuk dalam. Dibagi kertas pertanyaan. Dibagi kertas jawaban. Jawab. Tiga pertanyaan. Sudah tahu lulus atau tidak saat menjawab. Selesai itu keluar. Mata kuliah dipaket. Setahun empat belas mata kuliah. Dua juz Al-Quran. Kalau tidak lulus tiga mata kuliah. Rasif potong biasiswa 25%. Dua tahun tidak lulus. Potong biasiswa 50%. Tiga tahun tidak lulus. DO keluar. Pindah ke fakultas lain. Kalau sudah DO. Biasiswa putus. Diusir dari asrama. Tidak dapat tiket pulang. Siapkan rakit menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siap. Kejam itu Al-Azhar. Oleh sebab itu. Ustaz dulu waktu kuliah ada pacaran-pacaran gak? Gak ada pacaran. Kenapa? Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Dimana mau pacaran? Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Jadi saya diuntungkan oleh keadaan. Di Maroko, Pak Ustaz. Di Maroko mahasiswa cuma 30 orang. Laki-laki 29. Perempuan 1. Cewek-cewek Arab. Maroko. Mesir. Dia gak mau sama kita. Dia matanya biru. Rambutnya pirang. Hidungnya mancung. Kulitnya putih tinggi. Kita hitam. Pesek pendek. Buruk. Jelek. Miskin. Krisis moneter lagi. Apa yang dia pandang? Oleh sebab itu. Maka adik-adikku yang dimuliakan Allah. Kuatkan ibadah. Semangatkan jihad. Pagi. Sholat subuh berjamaah. Jangan sampai gak sholat subuh berjamaah. Ini. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kata ibu. Kos-kosan. Sejak anak-anak muda ini dengar pengajian Ustaz Somat itu. Dulu. Mereka cuma sholat sembuh ke masjid. Sekarang Ustaz. Mereka sholat duha. Suatu ketika saya intip dari balik jendela. Eh. Sholat duhanya pakai kurut. Bangun jam tujuh tiga puluh. Matikan lampu. Tutup pintu jendela. Rapatkan gondeng. Us-soli. Fardas subuhi. Rapat-tayli. Allah ta'ala. Allahumma adina fi man hadain. Amin. Ibu kos mintik. InsyaAllah. Ah. Kira-kira mazhab apa. Lihat. Ustaz Somat. Hanafi. Maliki. Syafi'i. Hambali. Di antara empat mazhab itu. Mazhab mana yang duhanya pakai kunut Pak Ustaz? Enggak ada. Mazhab apa itu? Ngawori ya. Merah enggak benar. Pagi sebelum berangkat. Sarapan dulu. Jangan perut kosong masuk kampus kelas. Kenapa? Nanti kena emah. Ustaz nasihatin siapa? Saya sendiri kena. Gara-gara dulu. Waktu dulu mudah ya. Berangkat langsung kuliah lapar nantilah. Gaya bukan main. Pakai jas. Pakai jaket kulit. Musim dingin. Masak. Makan. Di Maroko rumah makan ada. Tapi nasi enggak ada. Roti gandum. Panjang. Di belah. Diambil. Makan. Roti gandum. Makan gandum itu perut kenyang. Tapi otak enggak bekerja. Mereka kenyang. Blank ya. Tidak bisa. Saya pulang ke asrama. Saya tinggal di asrama. Nama asramanya Cite Universiter Internasional. Di Hayriat. Pulang saya bawa beras dua kilo. Masuk kampus. Masuk asrama. Bawa gas dua kilo. Datang mahasiswa India sama Pakistan. Yang mahasiswa namanya Abu Amar. Yang Amar. Yang Pakistan namanya Abu Ahmad. Alhamdulillah. Anda masih tetap kurus. Anda jauh-jauh sekolah masih makan nasi. Say goodbye lah to rice. Kata dia. Kami enggak makan nasi lagi. Kami enggak makan gandum. Saya bilang. Aku tidak bisa makan gandum. Perutku kenyang. Otakku tak bekerja. Naka kalian mau ejek-ejek lah. Aku tetap masak. Saya masak sendiri di asrama. Dua hari setelah itu. Saya lihat mereka menjunjung beras. Dua gol. Saya sudah buka jendela. Dari atas ke asrama. Saya tengok. Ini yang ngejek kemarin. Saya turun ke bawah. Anda mahasiswa. Kata aku rus. Anda masih makan nasi juga. Kata dia. Kita, Asia, India, Pakistan. Enggak bisa kalau enggak kena nasi. Ternyata dia. Monsulokin saya. Oleh sebab itu. Maka kita ini enggak bisa. Kalau enggak makan nasi. Maka tetap makan nasi. Ada buku judulnya. Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ditulis oleh wartawan Mesir. Pergi keliling dunia. Di situ dia katakan. Makanan yang paling unik sedunia. Adalah suatu negeri. Yang aku pergi ke sana. Mereka makan nasi sampai tiga kali. Pagi nasi. Siang nasi. Malam nasi. Siapa itu? Indonesia. Orang Indonesia. Tapi apa boleh buat? Kita sudah terbiasa dengan itu. Kalau ada adik-adik yang tidak mau anaknya makan nasi. Nanti nikah mulai kasih dia rumput pagi. Setelah kalian makan. Kurut nanti tidak kena penyakit. Sampai di kampus. Niat langkah kaki. Niat langkah kaki. Lillahi ta'ala. Bismillah hitawakal tu'alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Menuntut ilmu. Jangan kalian sekuler. Kalau belajar tafsir dapat pahala. Kalau belajar fikir dapat pahala. Kalau belajar hadis dapat pahala. Kalau belajar ekonomi. Tidak dapat pahala. Datang mahasiswa. Jumpai saya. Ustaz Somad. Saya sudah lulus S1. Alhamdulillah. Titelnya SH. Alhamdulillah. Saya rencana mau ambil 2 MH. Tapi dalam hati saya berkata-kata. Untuk apa aku ambil hukum Belanda? Nanti masuk neraka sama senok horgroni. Saya tanya dia. Hukum yang berlaku di Indonesia ini hukum apa? Hukum Belanda. Kalau saya dikriminalisasi orang. Siapa yang akan menjadi pembela? Kamu yang akan bela saya. Kamu tetap kuliah. SH, MH, PhD. Ambil doktor di Leiden University. Oh kalau gitu saya lanjutkan Pak Ustaz. Lanjutkan. Nikah dulu apa kuliah? Bukan urusan saya. Lanjutkan kuliah kamu. Jangan kamu sekuler. Siapa yang akan menolong sekarang? Siapa yang berkecimpung di hukum-hukum ini? Maka mesti. Begitu juga dengan dunia kedokteran. Alhamdulillah. Ustaz Somad. Sejak keluar beasiswa UII penuh. Pilih fakultas mana? Ternyata fakultas-fakultas kedokteran di UII itu. Diisi oleh orang yang hafiz-hafizah Al-Quran. Luar biasa. Bayangkan kalau dokter spesialis tamat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hapal Al-Quran masuk di rumah sakit. Dia bawa jarum suntik. Cahaya wajahnya bekas air wudu. Matanya meledihkan air mata karena sedih membaca Al-Quran. Jilbabnya panjang. Masuk dia ke ruang kosien bawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Al-Lama Al-Quran. Khalaqal insa. Ibu sakit? Iya. Sudah lama sakit, bu. Sudah dua tahun. Sabar ya, bu. Ini ujian dari Allah. Ibu mau dengar ayatnya? Iya. Tenang hati si ibu. Kenapa? Karena Allah berfirman. Wa iza kuria Al-Quran. Kalau Al-Quran dibacakan. Dibacakan di rumah. Turun rahmat di rumah. Dibacakan di rumah sakit. Turun rahmat di rumah sakit. Tenang. Saya tanya dokter. Pak dokter, ya. Berapa persen orang sehat sebab obat? 20 persen. Yang 80 apa? Sugesti. Saya dokter, kata Pak dokter. Seringkali orang belum saya kasih obat sudah sehat duluan. Kenapa? Saya ajak ngobrol. Saya ajak cerita. Ternyata ucapan dokter yang rahmat. Yang hafal Quran. Luar biasa. Rahmat keluar dari mulutnya. Sembuh orang. Dipegangnya kening si ibu. Dibacakannya doa. Apa kata si ibu? Ya Allah. Andai ada anakku yang lajang belum menikah. Kupinalah. Ini jadi menantiku. Kebetulan ada pula bapak-bapak yang sakit pasien di situ. Ya Allah. Kalau mati bimiku, ku pinalah. Ternyata beda laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu selalu ingat anaknya. Kalau laki-laki tahu sendirilah. Laki tak semua begitu. Laki-laki yang di luar UII yang begitu. Lalu yang di sini. Lihatlah. Tadi saya diajak anak UII berfoto di belakang semuanya. Pertama dan terakhir. Setia untuk selamat. Entah setia, entah takut. Allah malu. Nah, bayangkan kalau yang jadi dokter spesialis itu orang yang tak tidak tahu agama. Tak pandai baca Quran. Sekuler, liberal. Rambutnya tiga warna. Merah, kuning, kelabu. Macam durian. Anting dua belas. Tiga di sini. Tiga di sini. Dua di sini. Dua di sini. Satu di sini. Satu di bibir. Melihat bibirnya pakai anting, bibir kita yang ngili. Masuk dia ke ruang pasien, bawa jarum suntik. Siapa yang sakit? Siapa, siapa? Mana, 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 mana? Kuku hitam. Anak fangki. Bata orang pasien. Inilah malaikat maut. Mati dia. Jangan sekuler. Jangan kalian anggap kalau belajar medis nggak dapat pahala. Siapa yang akan menolong di kampung-kampung sana? Saya, Ustadz Abdul Somad. Dua tahun, dua kali dalam setahun. Bulan Februari, bulan Agustus masuk ke kampung pedalaman. Naik mobil lima jam. Jalan darat. Berhentikan mobil di tepi sungai. Naik sampan. Nanti, Pak Ustadz. Kata anak-anak mahasiswa ini yang bawa saya. Nanti, Pak Ustadz. Kita dari tepi sungai masuk ke dalam pakai speed. Bayangan saya seperti film Bywatch. Begitu sampai di tepi sungai. Sampan kecil. Sudah lima jam. Nggak sampai sampai. Berapa jam, Nek? Sebentar sekali. Sampai di hutan pedalaman rimba yang belum terjama. Tujuh jam baru sampai. Buka HP. Mau SMS ke rumah? No signal. Di mana mau kirim SMS ke rumah? Tenang, Pak Ustadz. Ada satu bukit. Iya, iya. Nanti ada yang naik ke bukit. Terus, di atas bukit itu ada satu batang pohon tinggi. Ada satu orang yang pandai manjat ke atas. Nanti, Ustadz tulis dulu SMS-nya. Dia yang atas. Sampai ke atas, goncang-goncang. Nanti balasannya gimana? Saya cukup ngomong, dia yang nuliskan. Mohon maaf, Pak Ustadz. Dia buta buruk. Begitulah susahnya. Dan di dalam nggak bisa tablik akbar. Nggak bisa tablik akbar. Kenapa? Mereka nggak kenal kita. Orang yang kenal saya di Indonesia ini syaratnya dua. Pertama, ada signal. Kedua, ada paket. Setiap saya jalan-jalan ke kampung, selama di kampung itu ada signal, ada paket, orang pasti kenal. Tapi di kampung pedalaman, satu pun nggak ada yang ngajak foto. Nggak ada signal, nggak ada paket. Maka, siapa yang paling bisa berperan di sana? Dokter-dokter yang tulis ikhlas. Alhamdulillah, dokter dari Puskesmas Kabupaten jalan sama kami, masuk ke dalam. Dibuatlah operasi bibir sumbing. Pengobatan gratis. Kalian, yang aktif-aktif, yang punya serjana SHM, PHD, dokter hukum, bantu. LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang faham tentang medis, kuat. Operasi bibir sumbing. Dah selesai pak ustad, nggak ada lagi yang sumbing. Khitan massal. Alhamdulillah pak ustad, banyak yang datang khitan massal. Ada anak-anak, bahkan ada ibu-ibu bawa suaminya. Kenapa rupanya bapak itu dulu, waktu ada khitan, dia lari, nggak ada yang berani khitan. Setelah itu baru di khitan. Ini semua untuk apa? Untuk kemaslahatan. Inilah orang yang dirindu-rindukan surga. Itu, akan hadir dokter-dokter spesialis, para pakar hukum, para ahli medis, yang dirindukan surga. Allahuakbar! Saya terakhir tausia Sumatera di Pelembang. Sebelum ke Jakarta, sebelum ke Yogyakarta. Kepada bapak-bapak dokter spesialis, harap naik ke atas pentas. Naik dokter spesialis. Saya sangka, untuk apa nih dokter naik? Ternyata mereka mau deklarasi supermarket 212. Duitnya dari mana? Dokter spesialis, duitnya banyak. Tukang martilnya besar. Satu hari, 70 ribu. Dokter spesialis, martilnya kecil. Ya pukul, 7 juta. Orang di kampung, pakai senter bus art. Dipasang senter bus art, keluar jam 8, pulang jam 4 sore, nyari kodok. Satu karung. Dokter, senter kecil. Lihat gendang telinga. THT, telinga hidung tenggorokan. Wah, ini gendangnya bermasalah nih. Rebana rusak sebelah. Nanti 7 juta. Nanti 7 juta. Satu pasien 7 juta. 10 orang pasien, 70 juta. 10 hari, sudah 700 juta uang dia. Satu bulan, 2,1 M. Berapalah arti sama dia. 10 dokter kumpul, 10 miliar. Dia sudah bisa buka satu supermarket. Orang Islam belanjanya di mana? Di tempat kaum muslimin. Gerakan, bangkitkan Semarak 212, gerakan belanja di toko muslim. Sebakil-bakilnya muslim, sepulit-pulitnya muslim, dia akan bayar zakat. Kenapa? Karena Ustaz Hari Jum'at berceramah, berkubah. Siapa yang gak bayar zakat? Raka jahat nam tempatnya. Padahal tadi dia sudah. Ini. Jadi jangan pahami. Ada orang sekarang memahami Islam itu 3 saja. Akikah, walimah, ta'ziah. 3 kali cuma dia berislam. Ketika dibuka biji matanya di akhirat, diperiksa, matanya lihat Quran cuma 3 kali. Pertama, waktu dia nanya emaknya, mana mahar untuk nikah? Buka, buka, buka. Yang kedua, ketika dia mau anaknya khatam Quran, belikan Quran. Yang ketiga, ketika dia mau mati. Gak mati-mati, dibukakan Quran, mati. Nikahnya pun pakai Quran, tapi gak pernah buka Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku, dengan mahar seberangkan alat sholat, dan kitab sucian Quran, gak pernah dibuka sampai mati itu, naik. Bukan begitu, memuliakan Al-Quran. Saya orangnya suka penasaran. Ini gimana ceritanya? Nikah pakai Quran ini gimana? Ternyata ceritanya begini. Masih ada waktu. Oke, kita tambah satu botol lagi. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ada perempuan, perempuan itu gak berdiri. Apa kata dia? Wahabatulaka nafsi. I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu, Ya Rasulullah. Nabi no comment. Nabi diam aja, cuek aja. Karena Nabi diam, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau gak mau, untuk aku aja lah. Kata Nabi Ntesri, Yusma'u sama dia. Iya. Cari cincin walaupun dari besi. Untuk maharnya. Dia pulang ke rumah, cari-cari-cari cincin. Gak ketemu, gak ada cincin. Akhirnya dia datang lagi, gak ada cincinnya Rasulullah. Cari lagi. Dia pulang ke rumah, dapat kain. Ini ada kainnya Rasulullah. Ini kain untuk mahar nikah? Iya. Kainmu berapa? Satu. Nanti kalau kain dipakai istri, ini kok pakai apa? Akhirnya suasana hening. Dia malu, dia pulang. Ketika dia mau pulang, dipanggil Nabi disini. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Quran? Kata ya, suratu kada, suratu kada, suratu kada, suratu kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi disitu. Zawajitu kaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu aslinya. Ku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Anak-anak UII yang hafal Quran, menikah dengan perempuan, dengan mahar mengajarkan Al-Rahman. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. Al-Lama Al-Quran. Kalaqal Insan. Al-Lamahul Bayan. Hati mertua mana yang tak senang? Orang tua senang. Pasti dia yang mengandungkan, dia yang melahirkan. Tapi mertua, ketemu setelah dewasa, akulah yang paling bahagia mendapatkan engkau wahai menantuku. Dari mana? Universitas Islam Indonesia yang se-Indonesia-Indonesian. Allahuakbar. Allahuakbar. Ini ke depan, kita mesti punya proyek besar. Proyek besar. 2017, saya pertama kali ceramah di UII ini, nanti akan muncul 2027, 2037, alumni akan mengundang nomor empat terbesar dari Riau. Tentu anak-anak Riau akan datang ke Jogja, mereka bawa Abdul Soman MCM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad? Betul. Nomornya memang nomor ini. Tak salah lagi. Yang 20 tahun lalu ceramah di UII. Iya. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Bisa Ustaz kami ajak ke Yogyakarta UII untuk sambutan ceramah dalam acara Tablik Akbar ketemuan Reuni 20 tahun? Oke, I'm coming. Tapi 2027, 2037. Oh, saya udah tua. Betul. Tangan sudah gak bisa. Oh, udah gemetar. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Para alumni sekalian. 20 tahun yang lalu aku ceramah berapi-api di sini. Hari ini aku senang. Dan judul kita adalah Tips menghadapi Sakratul. Luar biasa. Tapi saya bangga sekali. Kenapa? Macam-macam sudah kelihatan. Eh, itu yang pakai mobil Al-Fat Arga terbaru itu. Siapa itu? Eh, itu yang dokter spesialis yang Ustaz bilang martil kecil, simeter kecil itu. Itu yang datang pakai Ferrari pintunya cuma satu. Mobil. Mobil Ferrari pintu satu. Harga 5 M. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Ada lagi yang gak pakai pintu sama sekali. Itu siapa? Itu pengacara, Pak Ustaz. Jamnya per detik. Tik 100 juta. Tik 100 juta. Tik 100 juta. Tik 100 juta. Luar biasa. Advokat. Yang hijau-hijau. Bukan. Itu pokat, Pak Ustaz. Itu advokat. Semua orang-orang. Itu dia semua yang membela. Berapa banyak tanah-tanah masjid yang mau dibuldoser. Dia yang bela. Tapi kalau orang-orang kaya per detik bayarannya. Dan dia sekarang hadir di sini, Pak Ustaz. Masya Allah. Itu? Itu supir angkot, Pak Ustaz. Kok ada anak UI supir angkot? Dia memang supir angkot, Pak Ustaz. Tapi seluruh angkot di Pulau Jawa dia yang punya. Masya Allah. No profile. Itu yang dari tadi bagi-bagi selebaran. Itu calon anggota legislatif. Ustaz maklum sendirilah. Isinya comblos nomor 2. Mangga kita. Mereka inilah yang dirindukan surga. Kenapa? Imannya benar. Ibadahnya benar. Jihadnya benar. Dia tidak menganggap Islam. Ini kalau sudah kaji Islam, mati. Kajian kita malam ini adalah mati. Sore pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, ingat mati. Ingat mati. Akhirnya umat Islam semuanya bawaan wajib. Gimana kebun Bapak yang disana? Bapak urus. Udah saya tinggal Pak Ustaz. Saya mau mati aja. Entah rencana jadi. S2 ke Belanda selesai ini. Udah saya gak ambil Pak Ustaz. Saya pun mau mati aja. Untuk apa S2, S3? Toh nanti waktu mati pun pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan. Merob buka. Tuhan gak usah. Pak. Entahlah saya capek dengan dunia ini Pak Ustaz. Ini gak betul. Oleh sebab itu mari kita perbaiki. Mind set. Mind otak. Set. Setting ulang. Otaknya. Bahwa dirindukan surga syaratnya. Tiga. Imannya. Baik. Amalnya. Baik. Cita-citanya. Untuk melanggengkan Islam di atas dunia. Li'i'la'i kalimatillah. Mati dia sebelum sampai niatnya. Niatnya sudah disampaikan Allah. Inna wal-a'amalu bin niat. Wa inna walikul limri'im manawa. Orang Islam tak pernah bersedih. Andai mati dalam keadaan kuliah. Mati jihad fisa bilillah. Andai mati setelah tua. Puhalanya tetap bertambah. Maka itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pas jam sembilan. Tadi diawali jam lapan lewat lima. Jam sembilan lewat lima. Enam puluh menit. Enam puluh berikutnya. Kita bahas tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita belajaran beberapa saja yang memang dikira penting. Nah nanti untuk yang sebeginya. Seolah akan dijawab di lain kesempatan. Ya seperti itu. Baik. Langsung saja kita masuki pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Ustaz dengan komuda yang hijrah akan tetapi dia merasa malu dengan hijrahnya sendiri. Sedangkan orang yang buat dosa saja tidak malu dengan dosa saja. Pakai baju you can see. You kamu can bisa see melihat. You can see kamu bisa melihat ketiak saya. Yang sudah kendur macam leher onta. Dia nggak malu jalan. Leher turun. Ketiak turun. Melihat ketiaknya sekali hilang selera makan kita dua hari. Dia nggak malu dengan dosanya. Kok ente malu dengan pecimu? Kok ente malu dengan kokomu? Kok ente malu dengan pergi ke masjid? Berarti imanmu sedang ada sesuatu. Kalau bahasa Jogdianya, something wrong. Maka perlu diperbaiki. Makanya malam ini kita kaji tiga. Akidahnya benar. Ibadahnya benar. Dan punya cita-cita tinggi. Bukan angan-angan. Tapi ditopang cita-cita. Untuk li'i'la'i kalimatillah. Tegaknya agama Allah. Tolong dengan dokter spesialis. Tolong dengan pakar ekonomi. Tolong dengan pakar hukum. Bantu agama Allah. Intan surullah. Kalau kau bantu agama Allah. Yang surkum. Dia akan tolong kamu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah Rasulullah dan para sahabat ketika masih muda atau pernah merasakan bosan? Jika pernah, apa yang mereka lakukan? Kemudian, pilih nikah dulu atau mordok dulu? Apa? Pilih nikah dulu atau mordok dulu? Ganti. Suara lebih kuat. Al-Iman, pilih nikah dulu atau mordok dulu? Baik. Al-Iman, Yazid, Wayangkus. Riwayat Muslim. Bukan hadis. Tapi judul dalam sahih Muslim. Isi hadisnya, seperti itu kandungannya. Artinya, sahabat Nabi juga mengalami Yazid, Wayangkus. Ketika Abu Bakar Siddiq berada di Jabal Sur, berdua dengan Nabi. Waktu itu sedang down. Takut dia. Andai orang kafir Quraysh ini melihat kita bagaimana, Ya Rasulullah. Ada rasa takut di hati Abu Bakar. Lalu apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Kalau kau sangka kita berdua, Maka ada yang ketiga, Jangan cemas, jangan takut. Allah bersama kita. Artinya apa? Kalau kita sedang down, sedang capek, sedang bosan, sedang boring, maka datang kawan lain mengingatkan. Maka jangan sendirian. Nonton ngaji Youtube sendiri, paham sendiri, bingung sendiri, error sendiri, hang sendiri. Maka buat komunitas. Kami buat komunitas suka yang pakai-pakai motor lah Pak Ustadz. Oke. Apa beda kami dengan yang lain? Geng motor syariah. Kerjanya apa? Subuh berjamaah, habis itu cari musolah masjid pinggiran kota yang tidak terurus, bersihkan WC-nya, bersihkan kelilingnya, ajak masyarakat sholat, adakan tablik akbar, kultum, setelah itu muhasabah diri. Jangan jadi kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Tiba-tiba kawan lesu, letoy, loyo, lunglai. Ente kenapa? Tidak tahu ini sedang down. Semangat, men. Semangat. Kita kan punya komunitas memanah. Tadi dibawa ke tempat benteng di Penegoro, saya lihat busur panah. Busur panah sekarang 1 juta saja. Ustaz pernah manah? Ya, saya dibawa oleh kawan-kawan komunitas memanah. Ustaz, manah besok? Oke. Pas saya sedang manah di foto. Fotonya saya buat gambar profil di WhatsApp. Sejak itu mereka panggil saya, somat hud. Akhirnya saya ganti. Lepaskan Pak Ustaz. Tidak tahu tahu mana-mana anak panahnya. Berkuda. Ustaz, 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 naik kuda Pak Ustaz. Saya pun naik ke atas kuda. Foto, foto, foto. Empat orang megang di bawah. Takut jatuh. Berkuda kami tidak ada modal, Pak Ustaz. Kuda mahal 70 juta. Memanah juga tidak ada modal, Pak Ustaz. Harga busurnya saja 1 juta. Berenang. Berenang kan dekat sini pantai. Beli. Tak ada pantai, sungai. Kalau kolam renang, mahal. Pagi ke sungai. Terjun di situ. Kan gratis sungai. InsyaAllah. Bukan cuma nafsunya hilang. Kalau di tengah, orangnya hilang sekalian. Bangkitkan semangat. Bersama. Wallahuala. Ustaz, Ustaz dulu merangkot dan gimana nih? Oh, belum terjawab yang duluan pacaran. Apa tadi? Oh iya, duluan nikah atau menduk? Mondok apa nikah? Mondok sambil nikah. Saya baru pulang dua bulan yang lalu di Cairo. Saya katakan, adik-adik, kalian kan dapat kiriman dari orang tua. Ya. Ada beasiswa juga. Ya. Ada perempuan itu dapat kiriman. Ya. Beasiswa juga. Ya. Gabungkan beasiswa kalian. Nikah kalian. Setuju dia. Kenapa Ustaz sarankan begitu? Saya menyesal. Lambat nikah. Kalau tahu saya nikah itu bagus. Anak-anak kita lahir. Anak-anak kita besar. Kita juga berhasil. Dua-duanya berhasil. Studi berhasil. Nikah berhasil. Saya sarankan begitu hitam hari ini. Nikah nih, So. Ya orang tua mampu. Apa salahnya? Tapi kami gak mampu, Pak Ustaz. Gimana nih? Siapa yang mampu menikah, menikahlah. Fa'innahu agadzulil basar, menjaga pandangan. Wa ahsanulil fars, menjaga kemaluan. Fa'amallam ya statik. Siapa yang gak mampu, fa'alaihi bisawum. Banyak-banyak puasa sunnah. Yang belum mampu, mondok aja. Puasa sunnah. Karena kalau puasa, nafsunya hilang. Nafsunya ada, tenaganya gak ada. Eh, bro, bro, bro. Ada cewek cantik. Gak kelihatan. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya pernah dengar hadis bahwa jika pemuda yang belum menikah, lalu berjolak nafsunya, maka obatnya ada puasa. Nah, apabila setiap hari berjolak nafsunya, bolehkah setiap hari berpuasa? Puasa yang paling minim tiga hari. Tiga belas, empat belas, lima belas. Ayamul baik. Yang lebih banyak, delapan hari. Senin, kemis, senin, kemis, senin, kemis, senin, kemis. Yang lebih banyak puasa daud, lima belas hari. Paling banyak, lima belas hari. Yang paling banyak lagi, puasa dahar. Ini ikhtilaf ulama. Yang melakukannya sebagian sahabat diantaranya Aisyah. Tapi bagi mahasiswa, berbahaya puasa dahar. Nanti dia bisa kolap, bisa error, bisa mati. Maka paling banyak, antum boleh puasa lima belas hari. Tapi kalau gawah nafsu terus ada, gimana? Tadi kan sudah saya kasih tahu. Tidak hanya dengan makan, tapi olahraga syariah. Berkuda, memanah, berenang. Alimu awladakum as-sibaha, berenang. War-rimayah, memanah. War-rukubul khail, menunggang kuda. Yang punya konsep Islam. Atlet pemanah kita siapa? Non-Muslim. Atlet berkuda kita siapa? Non-Muslim. Atlet renang kita? Non-Muslim tidak salah. Jangan salahkan mereka. Apa salah dia? Kita yang salah. Mengapa kita tidak tekuni ini? Coba pergi. Tanya itu. Petembak kita. Pemanah kita. Penunggang kuda. Maka umat Islam harus. Anak-anak muda harus latihan. Buat komunitas. Wallahualaikum. Ustaz, ketika balik, belum salat waktu, masih bolong-bolong. Kemudian... Tentang merokok tadi. Oh, merokok. Bukan hilang, Ustaz. Ustaz merokok apa tidak? Kalau dikatakan tidak, tentu bohong. Pernah merokok. Sekarang tidak. Dulu pernah merokok, waktu di pesantren. Teman mengajak. Saya sendiri pada hakikatnya baik. Cuma pengaruh orang yang tidak baik, nyalahkan orang lain. Mat, 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 mat. Cabut, yuk. Ah, yuk. Cabut. Masa nggak merokok, nggak jantan? Akhirnya beli. Kenapa? Rokok yang mana? Tunjukkan merah. Rokok. Bisa bulat. Kok bisa bulat dia? Aku bisa petak, kata dia. Gimana caranya petak? Petak. Pas kami sedang merokok, lewat mobil Kiai. Pak Kiai, Pak Kiai, nyantai aja, men. Wak lama mundur mobilnya. Datang dia, merokok ya? Merokok ya? Udah, kami langsung aja-janya. Yang satu, ini penakut. Mengecut. Kan diantara kita itu kan ada yang paling berani, ada yang persengan. Dari dulu gitu. Enggak, Wak. Mas bilang enggak, aku asapnya keluar. Saya nggak merokok, sampai sekarang nggak merokok. Di Mesir nggak merokok, di sini nggak merokok. Enggak. Wallahum'alaum. Setad, nanti kita balik, belum soal paku rutin, nasi bolong-bolong. Kemudian, saat ini, Armadullah sudah dijerat. Apakah harus mengkodoh soal paku yang belum dititakan? Buka tulisan, Ustaz Ahmad Sarwan. UAS. Ada tulisan, ketika UAS ketemu UAS. UAS Ustaz Abdul Somad, UAS Ustaz Ahmad Sarwan. Ketemu kami, lalu keluar tulisan, istri beliau, di FB, ketika UAS ketemu UAS. Jadi Ustaz Ahmad Sarwan, buat tulisan, sepakat empat mazhab, paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Ambali, solat yang tinggal dulu-dulu-dulu, sebelum hijrah, maka mesti dikobok, diganti lagi. Carang gantinya gimana? Apakah ngambil cuti sebulan, untuk ganti setahun? Enggak. Setiap selesai solat, fardu, ganti sekali. Tapi ada Ustaz di sana, katanya gak perlu diganti. Dia pakai pendapat Imam Ibn Taymiah, kata Ibn Taymiah, gak perlu diganti, istighfar aja cukup. Tapi saya lebih condong pada empat mazhab, maka mesti diganti. Selesai solat, ganti. Jangan ganti di musjid, nanti kawan ngitung. Eh, maka dia ente ke empat rakaat, ngelayar hutangnya. Ganti di rumah. Ini bagi yang mau mengkobok namanya. Maka solat itu ada tiga. Adaan, cash. Kodokan, mengganti. Iadatan, siaran ulangan. Loh, kok ada solat siaran ulangan? Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku gatal. Begitu dilihat, kulit ikan emas. Sebesar ini menutup. Berarti wuduk tadi gak sah. Karena air wuduk gak masuk kebalik kulit. Maka wuduk yang tidak sah, solatnya batal, mesti diulang lagi. Iadah namanya. Adat, tunai. Kodok, mengganti. Iadah, mengulang. Karena tidak cukup rukun dan syarat. Allahuakbar. Bagaimana kita bisa menjadi sehati, sejiwa? Bagaimana kita yang ramai? Ada Sunda, ada Batak, ada Jawa, ada Minang, ada Makassar. Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, suku, bahasa, tapi hatinya bisa satu. Bagaimana? Kita semua satu hati. Karena ketika menunjuk semuanya berkata, Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Maka semua pasti sehati, menolong agama Allah. Ketika agama dinistai, semuanya bangkit. Kami di pekan baru. Ketika penistai agama mengejek kita, semuanya datang, jalan, aksi damai. Preman-preman bertatu, beranting, ikut aksi damai. Eh, itu ikut ini? Iya. Kenapa? Kami memang gak sholat, tapi kalau agama kami dihina, kami wajib marah. Mana tahu dengan ini kami bisa masuk surga. Bangkit semuanya. Artinya apa? Umat Islam satu hati. Kalau agamamu dihina, ajarannya disepelekan, dan engkau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Pesan Buya Hamka. Ganti bajumu. Beli kain kafan. Jadi jelangkung nanti. Wallahu'ala. Ustaz, sekarang ini, diuib membuat ujianlah terkait mahasiswanya untuk pindahat memakai ikhok atau jadahnya. Lalu bagaimana pendapat Ustaz sepatu di jadah-jadah sebelumnya? Inja akum fasiqun binadain. Kalau ada orang bawa berita, fatabayyanu klarifikasi. Saya tidak mau menangkap isu, baik yang ada di grup WhatsApp, atau website, dan lain sebagainya. Kita klarifikasi dulu. Ini tidak berlaku hanya bagi institusi pendidikan, apakah itu ormas, apapun namanya, bahwa cadar adalah hak preoregatif. Ada yang mewajibkan cadar, wajib. Ada yang melarang cadar, itu pakaian Arab. Ini kedua-duanya, eka dan eki. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang mengatakan wajib, saya tidak setuju. Yang mengatakan tidak perlu pun, saya tidak setuju. Yang wasatiyah pertengahan, kalau kamu mau pakai cadar, silakan. Dalam mazhab syafi'i sendiri, hukumnya mustahab, dianjurkan. Apalagi kalau dia perempuan cantik, putih. Kalau sampai dia di UII datang, itu supir-supir angkor, nabrak-nabrak, tiang listrik. dosen pun di lokal enggak konsen. Maka bagus dia pakai cadar. Kenapa ketika melu perempuan pakai cadar, kita rese? Kenapa kalau dia pakai celada pendek, kita enggak? Kenapa kalau pakai cadar, kita ejek? Kenapa kalau pakai celana jin sempit, enggak? Berarti otak kita isinya setan. mahasiswi saya datang, nangis. Saya diusir dosen, enggak boleh pakai cadar. Saya rekom kamu, ngadap ke rektor. Sampai di rektor, rektor membela. Itu hak kamu. Maka kamu boleh pakai cadar. dosennya kalah, dia menang. Sampai sekarang dia pakai cadar. Nih, artinya apa? Itu hak prioritif orang. Itu hak selama dia mengikuti ajaran yang benar. Tapi kalau ajaran itu melenceng dari syarian Islam, mungkar. Menra'aminkum mungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, pali ghayir hu biyadih. Robah dengan tangan. Fa'illam yastati' kalau tidak sanggup fa'bilisanih dengan lidah. Kalau tidak sanggup fa'biqalbih dengan hati. Wadhalika'at'aful iman. Itu selumah-lemah iman. Adik-adik yang sudah pakai niqab, bagus. Istiqamah. Yang belum pakai niqab, jangan ngejek yang pakai niqab. Wallahu'ala. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Allah bisa karena biasa. Ada sahabat saya di Maroko dulu. Kalau bertamu ke rumah dia, dia buat kopi. Buat kopi. Sobat, kalau mau buat kopi, airnya dimasak dulu sampai mendidih 10 menit. Setelah itu dituangkan ke kopi. Kopinya jangan langsung diaduk, tapi biarkan sampai turun ke bawah. Setelah nampak dia turun ke bawah, baru diisi gula. Setelah itu diaduk. Ngaduknya ke kiri seperti tawaf. Setelah itu, baru kau nikmati, Sobat. Kami pun sama-sama menikmati. Gimana Pak? Mantap. Gimana Sobat? Pahit. Kopinya sama, ngaduknya sama. Kenapa dia bilang nikmat? Kenapa saya bilang pahit? Karena dia sudah merasakan halawatal kopi. Manisnya kopi. Masuk saya ke kampung pedalaman. Saya lihat kepala suku buka daun sirih. Dia buka daun sirih. Saya buka daun sirih. Dia ambil kapur sirih. Saya ambil kapur sirih. Dia ambil gambir. Saya ambil gambir. Dia ambil pinang. Saya ambil pinang. Dia lipat. Saya lipat. Dia makan. Saya makan. Dia senyum. Saya senyum. Senyum dia lain. Senyum saya beda. Dia sudah merasakan manisnya sirih. Maka jangan heran kalau ada orang baca Quran di bis. Tanya saudara kita. Ustaz Imam. Tanya saudara kita yang kuliah di Mesir. Ataupun nah sahabat-sahabat melihat di Amerika atau di London. Orang Arab. Buka Quran. Di bis. Baca Quran. Nyantai. Dia sudah merasakan manis nikmatnya baca Quran. Tapi itu bukan proses kun faya kun. Berproses. Allah bisa. Karena biasa. Terbiasa. Wanjus. Oh saya gak sanggup sih. one day half juice. Oh saya gak sanggup. One day one page. Tawaran terakhir paling rendah. One day one page. Satu hari satu halaman. Jangan tawar lagi. Ini ada yang nawar one day one first. Satu hari satu ayat. Ayatnya pun dia tawar. Noon. Terus biasakan. Lihat Allah kasih motivasi. Man qara'a surat al-kahfi yaum al-jumu'ah Siapa yang baca surat al-kahfi hari jum'at Allah berikan dia cahaya dari jum'at ini sampai jum'at berikutnya. Man qara'a surat yasin fi laylatin Siapa yang baca surat yasin pada suatu malam asba'a maghfuran lah subuh besok dia sudah diampunkan Allah. Itu motivasi fadail suar surat-surat nanti pada akhirnya menghatamkan adik-adik kita yang dapat biasiswa full dari UII hafal Quran 30 juz satu hari dia mengulangi hafalan 2 juz tidak ada beban dia santai dia ulang satu hari 2 juz sebulan dia hatam 2 kali subhanallah masya Allah pelukis abstrak melukis orang yang melihat lukisan itu lama menikmatu galeri pameran lukisan abstrak sampai satu jam dia menikmati lukisannya kawannya di belakang pun heran juga bukan melihat lukisannya lihat dia hanya lukisan abstrak saja kita tak dapat merasakannya makanya apa kata Syed Kutub di muka timah tafsir fi zilalil Quran alhayatu fi zilalil Quran ni'mah hidup di bawah naungan al-Quran itu ni'mat tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya ni'matnya pergi ke pesantren Kerapia pergi ke pesantren Padanaran pergi ke PPP P3A pesantren Ustaz Yusuf Mansur rasakan tanya mereka bro gimana rasanya baca Quran ni'mat apa jawab mereka susah diungkapkan dengan kata-kata kau baca ajalah sendiri kau akan merasakannya setelah kau rasakan datang orang lain bertanya gimana rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata pokoknya kau baca ajalah sendiri Wallahu'ala Baik Assalamualaikum Ustaz mau tanya apakah boleh anak muda menjadi supporter sepak bola boleh gak anak muda jadi supporter sepak bola anak muda jam 2 malam sholat ikhtikab bersama Ustaz Hanang At-Taki Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin tiba-tiba dia disana Manchester United Liverpool Juventus Real Madrid boleh apa gak boleh ini permainan hiburan hiburan boleh gak dalam Islam Imam Hanafi mengharamkan syatranji catur dan dadu kenapa haram dua sebabnya yang pertama melalaikan sholat Ayyallah sholat la ilaha illallah suka melalaikan sholat yang kedua mubazir waktu beruntung orang beriman salatnya khusyuk kena pasal ketiga mereka menolak lagwi laga syia-syia lalu olahraga kita apa memanah berkuda berenang jelas main bola silahkan main bola tapi waktunya kapan ini main bola dari mulai jam tiga sampai jam sembilan malam sholat asar hilang sholat maghrib delet sholat isya error gimana mau menghadap Allah SWT oleh sebab itu anak-anak muda tetap berolahraga fisik sampai hari ini saya belum melihat dimana saya termasuk yang gak setuju gimana catur bisa masuk olahraga raga yang mana yang diolahnya gimana kalau takraw oke tolong pecatur Indonesia jangan marah sama saya saya bicara tentang real nyata olahraga yang mana otak oke olahraga otak berarti bilanglah olah otak kita olahraga Allah baik baik assalamualaikum ustad saya ingin menanyakan bagaimana sikap kita ketika ada dosen yang tidak mempertahankan kuliah pada saat khasat berkumandang dan seolah-olah dan kemudian bagaimana hukumnya dosen yang memperoleh mahasiswanya Allah Allah pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya rasulullah ayul a'amal ahabu ilallah apa amal yang paling dicintai Allah assalatu ala waktiha sholat di awal waktu bukan sholat di dalam waktu karena sholat ini panjang waktunya tapi di awal waktu ada komandan korem sedang rapat begitu azan dengan ini berhenti siapa dengan ini kita stop siap dan kapolda salah satu kapolda di Indonesia memberhentikan rapat karena untuk sholat maka ini amat sangat baik sekali kenapa nampaknya memang harus berhenti cowok amat sangat baik sekali kenapa karena awal waktu barakah nah ini tapi kalau sudah tak terelakkan lagi dengan catatan sangat ketat lokal penuh mahasiswa full jamnya dosen pula mengajar-mengajar tidak terelakkan lagi masuknya kira-kira setengah jam sebelum waktu sholat kalau dia keluar tidak bisa lagi nanti apa boleh buat tapi kalau masih bisa maka kita utamakan sholat makanya kalau seragam antara dosen mahasiswa pembuat jadwal konek tiga-tiganya tidak akan terjadi mahasiswanya sholat berjamaah dosennya memotivasi sholat berjamaah dan pembuat jadwalnya pun ikut dia pasti ketika nyusun itu dia lihat sholat kita jam berapa masuk kelas jam berapa tapi kalau sudah hanya mahasiswanya saja dengan pihak akademisi cipitas akademika tak sejalan maka itulah perlunya kita sama sehati tadi pertanyaannya bagaimana agar kita sehati ngajinya sama pemahamannya sama sholat berjamaah sama selesai itu kita masuk kelas lagi lalu pertanyaan selanjutnya dosen yang mempersulit mahasiswa kadang dosen ini tidak mempersulit cuman mahasiswa itu sudah ada dalam kepalanya kalau ada koreksi mempersulit saya termasuk yang dikatakan mempersulit karena saya kalau skripsi saya coret saya coret saya coret salah-salah ini huruf A-nya ini komanya ayatnya begini ini muka ini begini ustaz mempersulit saya tidak mempersulit antum yang terlalu mempermudah karena ini hasil karya ilmiah kalau nanti ditulis sesuka hati maka nanti dilihat oleh mahasiswa setelahnya itu dianggap pembenaran dua kesalahan kita pertama kita mewariskan dosa jariah terus mengalir yang kedua bahwa kita tidak amanah kami digaji oleh APBN negara kemenak maupun diknas untuk membimbing skripsi ini ada khusus dana untuk itu kalau tidak berarti makan haram mari mari tanda tangan makan haram oleh sebab itu maka baik tapi kalau ada dosen mempersulit sudah dibetulkan huruf A huruf I kata dia salah sudah dibetulkan huruf I huruf O kata dia salah ini koma ini sini ini tak betul ternyata apa motif dibalik dia rupanya dia dulu dipersulit orang dan sekarang dia balas dendam ada penyakit dalam otak kepalanya oleh sebab itu maka siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang sulit maka Allah akan mudahkan dia hari kiamat Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya maka keduanya mesti paham ajaran Islam dosen yang ngerti mahasiswa ngerti maka sepaham sehati maka tak ada suuzun walaikum waalaikum so amin kemudian untuk keakhir kami mohon kepada Ustaz untuk bisa memimpin kita untuk doa bersama 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la tada'ala nazanban illa ghafarta segala dosa kami ampunkan ya Allah wa la'iban illa satarta segala air cacat kami tutupilah ya Allah wa la maridhan illa syafaita saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya sembuhkan sehatkan ya Allah wa la musafiran illa wa salta yang sedang musafir sampaikan ketujuannya dengan selamat ya Allah wa la aziban illa zawajitah yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya berikan jodoh yang salih dan salihah ya Allah wa la mumta'inan illa najahtah yang sedang ujian luluskan mudahkan permudahkan berikan nilai yang terbaik ya Allah wa la dainan illa kazaitah yang sedang dililit hutang mudahkan dia membayar hutang-hutangnya ya Allah wa la mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat dan ampunan kasih sayang membuat mereka ya Allah semua yang hadir di majlis ini ampunkan semua dosanya ya Allah wa la man sabakana saudara kami yang sudah mendahului kami wa la taj'al fiqlubina ghirlan ladhina amanu jangan jadikan dalam hati kami ada penyakit dengki hasat busuk hati kepada orang-orang yang beriman jauhkan mereka daripada malapetaka bencana narkoba perbuatan zina keji dan mungkar ya Allah berikan kami keselamatan dalam akidah wa afiatan fil jasad sehatkan badan wa afiatan fil jasad sehatkan tubuh kami wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami wa barakatan fil rizki berkahi rizki kami wa taubatan qabral maut beri taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut berikan rahmat ketika mati wa ma'afirat tambah lal maut berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut ringankan kami ketika menghadapi sakaratil maut ya Allah wa najatamin al-nar selamatkan dari api neraka wa al-afwa indal isab maafkan kami ketika segala amal kami dihitung dihadapanku nanti ya Allah Allahumma suriqwanan al-mazlumina fi rohiyya tolong saudara kami yang sedang teraniaya di rohiyya ya Allah Allahumma surhum nasuran aziza berikan bantuan pertolongan kekuatan bagi saudara kami itu ya Allah Allahumma dammir a'ada a'ada ad-din hancurkan musuhmu musuh kami dan musuh agamamu ya Allah Allahumma katulhum katlan sadida matikan mereka dengan mati yang menyakitkan ya Allah Allahumma alayka bi rohiyya Allahumma alayka bijuyusi Myanmar wa man walahum kami serahkan kepada engkau tentara-tentara Burma Myanmar dan orang-orang yang menolong mereka yang menghabisi saudara-kami risana ya Allah Rabbana wa firlana zunubana wa li ikhwanina alladzina sabakuna bil iman Rabbana atina fi dunya ya hasana wa firlaykhirati hasana tawakina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqambal taqambal allahu minkum minna wa minkum taqambal ya karib banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati bapak rektor bapak ibu dosen chipitas